Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera teman-teman, hari ini gue mau nyobain nih game Wootering Waves Wootering Waves adalah rilisa terbaru dari Kuro Game, pencipta game mobile terkenal, Punishing Grey Raven Ini tipe gamenya, ini ya action RPG ya Kalau gue cek dari websitenya ya, ini bisa di download di Apple Store, di Google Store, di Google Play Games, Epic Store, sama Windows ya Jadi untuk konsol untuk PlayStation 5 ini nggak ada ya, cuma bisa di Windows sama Android sama iOS doang ya Dari kemarin-kemarin tuh kan kita tuh disuguhi sama trailer-trailer gamenya tuh kayak gameplay-nya, ceritanya, grafisnya tuh keren-keren banget ya Jadi hari ini gue bakal nge-record ya, nyobain game ini, oke langsung aja yuk Ini ada cewek apa cewek ini? Coba kita lihat cowoknya Please select your appearance Rada-rada gondrong gini, diikat gini ya Cowoknya yang cewek Wih, oke nih Yang cewek oke nih ya Apakah kita akan Apakah kita akan memilih cewek? Apakah kita akan transgender ya? Tapi jangan deh, gue cowok aja Fix LST Ini gamenya Berat banget ya Jadi tadi tuh gue loading, itu lama banget nih Dan settingan grafisnya segala macem itu nggak ada di menu awalnya Jadi kalau isi kentang kayak gue nih Kalian harus kayak bertahan dulu lah ya Nih sejenak buat masuk ke dalam gamenya, buat kotak nge-atik settingnya Nah ini pegangan tangan nantir Apakah ini bakal menjadi sebuah cerita bucin apakah gimana? Siapa ini ngomong-ngomong wanita ini Dijatuhin dari mana? Black hole Cutscene-nya keren ya Cuman ya seperti biasa ya Ini anime-anime buatan Republic ini Terlalu ramai ya Kayak Hongkastara, Genshin Impact itu efek-efeknya Jadi Stylenya emang begitu kayaknya ya Dari sana tuh Beda sama anime yang kayak buatan Jepang gitu ya Ini emang terlalu ramai Pusatnya ini balik upside down gini Mirip di Mana ya Kotanya Genshin itu Liwei ya Kurang lebih kompeten mirip-mirip Genshin ya Swesting Resolute The hours are on us Mantap Ya ini teleporter sama kayak Genshin Cuman ini kontrol gameplay ke apa Apa sih namanya? Kontrolernya ini Enak ya buat kontrol Gak kayak Genshin, Genshin tuh gak enak Pake kontrol Jadi lebih smooth gerakan ya Pake kontrolnya daripada Genshin ya Mungkin kalau dimain di PS5 enak nih Hmm ini kotanya nih Ini gabungan antara Liwei sama Loofu nya Haeser ya Hehehe Vibes-vibes nya ini Iya pertabrakan antara Tradisional sama modernisasi lah ya ini Asimilisasi 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 Oh kita dapet Karakter gratis nih Ada auto-equip Coba kita auto-equip Oh Sujata siapa nih? Pistol Dual pistol Circuit apa nih? Kayak talent kayaknya Talent Best attack Ya talentnya ini Kayaknya Ini Resurance Chance ini kayak Eldolon ya Gue kayak ngerasa ada FPS drop gitu Oke Ini Genshin banget Bener nih Ini kalau kayak gini Nggak dituntut apa ya? Hehehe Mirip banget Gila Ini mirip-mirip Kirito sama Blade ini Ada buntutnya Astaga Terlalu rame banget nih Desain karakternya terlalu rame Rame banget Uh terang banget Hmm Apa nih diprototin masuk ke mata Wih di analisa Dianalisa Pake matanya Pake syaringan Wah frekuensinya sama nih Seke frekuensi Berarti kita bisa Nokrong bareng nih Sefrekuensi nih Bisa nokrong bareng Biasanya nih Black fruit Black fruit Buah hitam Ini buah manggis Bentukannya Nah ini udah gak frame drop nih Berarti awalnya doang Mungkin masih ngerender Kali tadi Karena gue baru install ulang Kali Jadi kayak Ter sedikit frame drop gitu Utilities asset model install In your terminal Made for different circumstances During exploration LBY Hmm Kita pake controller aja lah Mainnya Lebih enak nih Ya ini oke sih Ini Serius deh Buat game-game Buat apa ya Buat ngisi kegabutan sih Oke ini Sumpah Oh ini Ini ya Apa Summonnya Ini Summonnya Oh Target convince Select weapon Target convince Emerald genesis Oh Ini kayak Genshin ya Jadi ini Kita ada Tipe-tipe karakter Ini kan pedang ya Pedang Ada Claymore Ini pistol Ini apa nih Gauntlets Sama rectifier Rectifier apa lagi Jadi Per karakter tuh Senjatanya sama ya Ada yang Beda tipe-tipe gitu Jadi kita Ada dua tipe Yang pake Sword ya Si yang-yang Sama yang main karakternya Ini summon yang mana Ini om Kris Confidence-nya 31 belum Eh Masih 22 Oh Aku 21 kan Ya itulah Nah nanti Itu nanti Kita bisa dapet 31 Kita bisa dapet 31 Per 40 Nah nanti Kalau mau Sekalian besok Dapetnya Per 41 Per 40 Oh besok Jangan lah Kita Gimana Cuma Aku nunggu yang ini Yang apa Dapet 31 Per 40 dulu Belum Jadi ini disarankan Buat nge-pull Yang beginner dulu ya Apa gimana Event Eventnya The Gier Yang beginner dulu Beginner dulu ya Eventnya beda ini Beda 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 tiket lah Kalau AS Oh beda tiket Bener ya Yang ini Gamenya warna Kuning ya Yang ini Standar banner Kita gak pake Gak mau ya Kita gak bawa Summon standar banner Kita Di beginner ya Ini bisa Summon Dua kali lah Coba ya Jadi kalau mau re-roll Titiknya sampai sini ya Berarti Kalau mau yang 31 Tapi kalau Kalau gak Gak mau jauh Sampai ini Yang pake Crystal Nah Bisa sampai sini Titiknya di sini Oke Kita coba deh Betapa nih Oh ini kayaknya nih Gak ada emas-emasnya Godfresh Voyager Bitang Empat nih Bintang Tiga Tepat senjata Bintang 4 Cuman gauntet Coba kita lihat lagi Apa ya Gauntet of knights Sword of Voyager Broadblade of Voyager Hmm Kita dapet gauntet doang ya Bintang 4 nih Satu Eh Baik Kita summon lagi Dua kali Ada PT berapa ini Summon Hmm Apakah dapet 40 Ungu PT 40 Kalau Eh Kalau di Beginner PT 40 Nah ini Perlu dapet nih Ini aku dapet Apa nih Discord Ini pedang setangan Kayaknya Jadi PT-nya PT 40 Busuk sekali Ini Summon Gacanya Ini Ini 6 kali lagi ya Kita Suman bisa ga Bising Hmm Oke deh Boleh Kita pake Masih umu juga Ga mau keluar Bintang 5 ya Dapet yang Dapet yang Dapet yang 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 Yangnya Adonan 1 Lagi ya Pajak Ya ga ada ya Dapet yang Yang kita Abis ya Ini kita Bakal dapet lagi Kapan nih Buat Summon lagi Nanti Yang pas Di story Sama union 45 Story Sama union 45 Ada Ini Kodenya Kodenya Dimana ya Masukkan kode ya Kodenya Masukkan dimana ya Kode 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 Apa Nama Kodenya Apa sih Wuthering Gist Gist Dream Complete Oke Kita Lihat Claim Of Apa 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 Sih Lumayan Apa Lagi Gimana Gimana ya Gue Kayaknya Nggak Bakal Mau nge-live-in game ini Soalnya Gue bakal Main casual Aja Di background Sebagai daily Apa daily Dailynya Bagaimana Lumayan Ini gamenya Buat Spend Waktu Buat Apa sih Namanya Wasting time Buat gabut Spend time Dan ini kan Nanti kita Export-export lagi Sampai disini dulu Videonya Kalau gue salah-salah kata Atau kalau misalnya Kalian mau Nambah-nambahin Kenapa gitu Tolong tulis-tulis Di kolom komentar Aja Dada Dada Nambah-nambahin